Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai, semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari kanioni Pada video kali ini, aku mau memperkenalkan sebuah fitur baru dari kanva yang wajib banget kalian cobain Dengan fitur yang satu ini, kalian bisa ubah fotonya kalian berbicara sesuai dengan kalimat yang kalian inputkan Contohnya kayak gimana nih, Kak? Kita lihat bareng-bareng nih ya Di sini aku akan pakai foto Pak Sojun untuk mengucapkan sebuah kalimat untuk aku Tuan-tuan bisa lihat sama-sama ya Jangan lupa follow Chanioni di Instagram, TikTok, dan Youtube ya, guys Nah, gimana teman-teman? Pak Sojun versi lokal nih ya, Tuan Oke deh, fitur yang satu ini kalian bisa akses menggunakan kanva website maupun kanva aplikasi Gimana sih cara aksesnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Sebelum teman-teman mengakses fitur yang satu ini Tuan-tuan bisa masuk dulu aja ke berbagai template yang ada di kanva Misalkan template Instagram post, Instagram story, presentasi, dan lain-lainnya Setelah itu, Tuan-tuan bisa lihat di bagian kiri sini Di sini ada tulisannya itu yang namanya apps Kalian bisa klik aja yang apps Nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini Kalian scroll dulu aja Kan ada tulisannya create something new Di sini Tuan-tuan bisa klik aja yang ada gambar om-om lagi tersenyum Namanya itu DID AI presenter Kalian klik satu kali Nanti kalian akan melihat notifikasi seperti ini DID AI presenter Mau kamu bikin account dulu nih teman-teman Kalian klik aja connect Nanti secara otomatis akan muncul sebuah pop-up tab baru Dimana di dalam tab terbaru ini Kalian harus bikin dulu akunnya Kalian bisa juga sign in menggunakan Google Ataupun link in di sini Karena di sini aku belum pernah punya akun di ID AI presenter ini Jadi aku akan klik dulu sign up Nanti teman-teman akan diminta untuk isi namanya kalian Email dan juga passwordnya Kemudian setelah itu kalian klik aja sign up Dan tera secara otomatis kalian akan masuk ke tampilan seperti ini Aku mau perkenalkan dulu ya Satu per satu bagian dari tools fitur ini Yang pertama kalian bisa choose dulu presenter atau foto Yang akan kalian gunakan Supaya nanti dia bisa berbicara sesuai kalimat Yang udah kalian inputkan Di sini ada berbagai contoh presenter Ada yang orang Asia Orang kulir hitam Ada juga yang orang Amerika Laki-laki Perempuan Yang paruh baya Yang masih muda Itu tentu boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Selain foto presenter yang udah tersedia Tonton juga bisa upload sendiri foto yang mau kalian pakai Usahakan kalian pilih foto yang bentuknya itu close up Kelihatan jelas mukanya Supaya bisa dideteksi sama fitur AI ini Nanti kalian klik aja upload Terus kalian pilih aja foto yang mau kalian pakai Di sini aku akan pakai foto Pak Sojun Secara otomatis dia akan upload ke Canva Kalian tungguin aja ya teman-teman Kalau sudah terupload Kalian bisa klik aja di bagian fotonya Setelah itu kalian scroll Dan kalian masuk ke seksion berikutnya Di seksion berikutnya Yang pertama nih Kalian bisa tulisin dulu Apa kalimat yang akan diucapkan Sama presenternya kalian Atau fotonya kalian di sini Di sini aku anggaplah Pak Sojun lagi bilang Haduh pengen makan sebelah kira-kira Beli di mana ya Di sini teman-teman bisa masukin aja kalimat sesuka hatinya kalian Tapi ada maksimalnya Yaitu 500 huruf Jadi teman-teman bisa pikirkan dulu Apa yang mau diucapkan ya teman-teman Next teman-teman juga bisa pilih bahasanya Apakah ucapannya ini dengan bahasa Perancis Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Teman-teman bisa pilih aja bahasanya di sini Contohnya nih Ada Inggris nih Dengan aksennya Australia Aksennya Kanada Aksennya British Terus ada lagi yang lain Spanish France Indonesian Nah karena di sini aku pakai kalimatnya Tentang sebelah Berarti pakai bahasa Indonesia ya Kita pilih aja yang Indonesia Nanti teman-teman bisa pilih voice-nya Voice-nya itu apakah laki-laki Ataupun perempuan Karena maksud Jun Berarti kita pilih voice-nya itu Yang laki-laki ya tentunya Kalau misalkan teman-teman pakai foto orang lain Yang perempuan Kalian bisa pilih aja yang perempuan Nah pemilihan voice ini Akan tergantung dari language yang kalian pilih Misalkan kalian pilih bahasa Inggris nih Inggris yang United Kingdom Tentu voice-nya akan berbeda Kalau bahasa Inggris tentunya Pilihan voice-nya itu akan lebih banyak ya teman-teman Kalau misalkan kalian udah memasukkan kalimatnya Kalian juga udah pilih presenter-nya Kalian juga udah pilih voice-nya Kalian klik aja langsung Generate presenter Oke deh teman-teman Di sini sudah berhasil nih Kita bikin sebuah AI video Dari fotonya Pak Sojun Teman-teman bisa klik dulu play Haduh pengen makan sebelah Kira-kira beli di mana ya? Keren banget ya teman-teman Cuma sayangnya Fitur yang satu ini merupakan Aplikasi extension dari Canva Jadi terpisah nih Dari langganan Canva Pro-nya kalian Jadi kalau misalkan teman-teman Pakai Canva Free Ataupun Canva Pro Sama aja Kalian cuma dikasih 20 kali trial free Kalau misalkan kalian mau terus-terusan nih Pakai fitur yang satu ini Kalian bisa klik aja ini Di sini ada pricing-nya Kalian klik copy Kemudian kalian pastikan aja di tab baru Nanti akan muncul deh Pricing yang harus kalian bayarkan nih teman-teman Ini ada beberapa fitur langganannya Ada yang 5 dollar 50 dollar 300 dollar Gimana teman-teman Kira-kira pengen nyoba aja Atau pengen langganan juga nih teman-teman Kalau buat aku pribadi Fitur AI yang satu ini Keren banget sih ya teman-teman Asik banget nih Idolnya kita jadi bisa Ngucapin kalimat yang kita pengenin Misalkan nih Pak Sojun bahas tentang seblak Atau VBTS bahasnya tentang cuaca Atau ngajakin kamu ngerjain PR bareng Nah loh gimana teman-teman Boleh tuh dicobain juga ya Tapi kalau opsi berbayarnya Tentunya agak cukup memberatkan sih ya Buat aku yang jarang pakai fitur ini Menurut aku fitur AI ini Cuma akan aku pakai Satu sampai dua kali aja Kalau buat teman-teman gimana Apakah kalian cuma mau nyobain Atau kalian juga mau langganan nih teman-teman Kalau misalkan kalian sudah selesai nih Mengenerate videonya kalian Kalian bisa klik share Dan kalian langsung download Downloadnya sebagai MP4 Selain kalian download Dan kalian post di Instagram story Instagram post dan lain-lainnya Kalian juga bisa masukkan video ini Kedalam presentasinya kalian Supaya presentasinya kalian Jadi lebih hidup aja gitu ya teman-teman Keren banget sih Menurut aku dan layak Untuk dicobain juga nih teman-teman Apalagi fitur ini tersedia di kanva website Ataupun di kanva aplikasi juga Yuk langsung dicobain aja teman-teman Aku tunggu hasil percobaannya kalian ya Coba tag aku di Instagram story Hasil karirnya kalian Di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di AdKanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan kapok-kapok untuk ngulik kanva Karena di dalam kanva ini Banyak banget yang hidden gem teman-teman Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe See you di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax